Menendang penalti sebenarnya bukan hal yang sulit, tapi hal ini jadi berbeda saat kita harus melakukannya di depan puluhan ribu pendukung. Apalagi kalau harus mengeksekusinya di laga-laga yang krusial. Nggak heran kalau pemain yang berstatus sebagai pemain bintang juga kerap gagal melakukannya. Malangnya mereka harus menerima sanksi sosial setelah dicap sebagai penyebab kekalahan timnya. Cetakul coba merangkumnya sebagai berikut. Marcus Rashford, Piala Euro 2020 Yang pertama terjadi pada final Piala Euro 2020 yang lalu. Laga Pamungkas ini mempertemukan dua tim raksasa Eropa yakni Inggris dan Italia. Pada laga tersebut, Inggris unggul cepat lewat gol dari Luke Shaw pada menit kedua. Sementara Italia berhasil mengejar ketertinggalan lewat gol dari Leonardo Bonucci pada menit ke-67. Skor satu sama bertahan sampai 120 menit pertandingan dan memaksa kedua tim untuk melanjutkannya ke babak adu penalti. Saat itu Marcus Rashford gagal melakukan tugasnya dengan sempurna. Italia sebenarnya juga mencatatkan dua kegagalan penalti. Saat itu tendangan dari Andrea Bellotti dan Jorginho berhasil diantisipasi oleh keeper Inggris yakni Jordan Pickford. Sayangnya di pihak Inggris ada Jaden Sancho dan Bukayo Saka yang juga gagal menceploskan gol. Hasilnya timnas Inggris dan pendukungnya di Stadion Wembley harus melihat Italia mengangkat trofi juara di kandang mereka sendiri. Kegagalan penalti dari Marcus Rashford membuatnya menerima pelecehan rasisme di media sosial. Gak cuma Marcus Rashford, Jaden Sancho dan Bukayo Saka juga mengalami hal yang sama. Moral dari Marcus Rashford yang terdapat di salah satu sudut kota Manchester juga dirusak. Moral tersebut dicoret dengan kata-kata kasar maupun pesan-pesan kebencian. Alvaro Morata, Piala Euro 2020 Yang kedua juga terjadi di Piala Euro 2020 yang lalu. Timnas Panyol yang berhasil melaju ke partai semifinal harus menghadapi Italia yang sedang tampil bagus-bagusnya. Saat itu kedua tim bermain sengit di mana keduanya sama-sama menceploskan satu gol. Serupa dengan laga final, laga ini juga diakhiri lewat drama adu penalti. Morata yang berposisi sebagai bomber utama squad La Furia Roja maju sebagai penendang penalti keempat. Sayang bagi Morata, tendangannya gagal menjebol gawang squad Gli Azuri. Sementara Italia menaruh harapan gol penentu kepada seorang Jorginho. Beruntung, gelandang utama dari Chelsea tersebut berhasil menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Publik sepak bola Spanyol yang kecewa dengan hasil tersebut melampiaskan amarahnya kepada Alvaro Morata. Bomber utama Juventus tersebut dinilai jadi penyebab kekalahan dari squad La Furia Roja. Hasilnya, istri dan anak-anak Morata diduga menerima ancaman pembunuhan dari media sosial. Ancaman tersebut bahkan membuat Morata sulit tidur. Ketiga masih terjadi pada Piala Euro 2020 yang lalu. Perancis yang keluar sebagai juara grup F melaju ke babak 16 besar dan berhadapan dengan tim Naswis. Laga tersebut jadi salah satu laga Piala Euro 2020 yang paling menyedot perhatian. Swiss yang maju sebagai tim peringkat 3 grup A berhasil tampil mengejutkan. Perancis dan Swiss saling jual beli serangan dan keduanya sama-sama mencetak 3 gol. Skor imbang bertahan sampai waktu normal dan berlanjut ke babak adu penalti. Saat itu seluruh pemain Swiss berhasil mengeksekusi penaltinya dengan sempurna. Sementara itu, Perancis harus gagal di penalti kelima yang diambil oleh Kylian Mbappé. Kegagalan Mbappé tersebut mendapat sorotan luas dari publik sepak bola. Alasannya, Mbappé berstatus sebagai pemain bintang utama di Squad Le Bleu dan jadi salah satu pemain termahal di dunia. Setelah merasa dicap sebagai penyebab kekalahan, Mbappé sempat sulit tidur. Mbappé bahkan menuliskan permintaan maafnya kepada publik sepak bola di Perancis. Lionel Messi, Copa America 2016 Keempat, terjadi pada gelaran final Copa America tahun 2016. Saat itu, Argentina memang melaju ke partai final dan berhadapan dengan tim kuat Amerika Selatan yakni Chile. Kerasnya permainan membuat Chile harus bermain dengan 10 orang pemain. Saat itu, Marcelo Dias diusir dari lapangan setelah melakukan pelanggaran keras kepada Lionel Messi. Sementara, Argentina juga ikut bermain dengan 10 pemain setelah Marcus Rojo menerima kartu merah. Saat itu, Marcus Rojo melakukan tackle yang berbahaya kepada Arturo Vidal. Kedua tim sebenarnya punya sejumlah peluang emas akan tetapi gak ada satupun yang berbuah gol. Skor kacamata bertahan sampai selesai waktu normal dan dilanjutkan ke babak adu penalti. Messi yang maju sebagai penendang pertama gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kegagalan tersebut juga berujung dengan kekalahan squad Aldi Celeste. Saat itu, pelatih fisik Argentina Elvio Paloroso pergi ke ruang persediaan barang di jam 2 pagi. Di situ, Elvio melihat Messi duduk sendirian sambil menangis sesegukan. David Rezeged, Piala Dunia 2006 Kelima terjadi pada perhelatan Piala Dunia tahun 2006 yang lalu. Kompetisi terbesar yang digelar di Jerman itu mempertemukan Perancis dan Italia di laga finalnya. Saat itu, Italia jadi tim yang gak diunggulkan. Selain tersandung kasus pengaturan skor atau yang sering disebut sebagai Kalsiopoli, Italia juga cuma mengandalkan permainan bertahan. Sementara Perancis tampil sebagai tim favorit. Saat itu, squad Le Bleu dibekali pemain-pemain generasi emas Piala Euro 2000, seperti Zinedine Zidane, Thierry Ongry, sampai Patrick Vieira. Baru memasuki menit ke-7, Perancis berhasil membuka keunggulan lewat gol dari Zinedine Zidane. Sementara, Italia membalasnya pada menit ke-18 lewat Marco Materazzi. Perancis sebenarnya tampil dominan di mana mereka bermain lebih menyerang. Sayang permainan Italia yang monoton begitu sulit untuk dijebol. Skor satu sama bertahan sampai akhir dan memaksa kedua tim untuk melanjutkan ke sesi adu penalti. Saat itu, David Trezeguet maju sebagai penendang kuncinya. Sayang tembakan penalti dari David Trezeguet mengarah ke sisi kanan atas dan membentur tiang gawang. Padahal saat itu Gianluigi Buffon sudah mati langkah. Kegagalan tersebut membuat Trezeguet dicacimaki dan dijadikan kambing hitam. Pelatih timnas Perancis Raimondo Meneh bahkan gak memanggilnya ke squad Leblou di Piala Euro 2008. Roberto Baggio, Piala Dunia 1994 Terakhir terjadi pada Piala Dunia tahun 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Saat itu, Italia mencuri perhatian dunia lewat bom bergacornya yakni Roberto Baggio. Pada kompetisi tersebut, Roberto Baggio berhasil mencetak lima gol. Roberto Baggio juga berhasil mengantarkan Gli Azuri ke laga final dan berhadapan dengan Brazil. Laga pemungkas tersebut berjalan dengan skor kacamata dan diakhiri dengan drama adu penalti. Saat itu, tiga pemain dari Brazil sukses menuntaskan penaltinya dengan sangat baik. Sementara, tiga pemain dari Italia gagal menjebol gawang Brazil yang dikawal oleh Claudio Tavarel. Dari kegagalan tersebut, kegagalan dari Roberto Baggio jadi yang paling dikenang sampai sekarang. Saat itu, Roberto Baggio berperan sebagai penendang kunci yang menentukan nasib dari Gli Azuri. Sayang, tendangannya justru melambung jauh ke atas mister gawang squad Selecao. Roberto Baggio yang sedang berada di puncak karirnya seakan tenggelam begitu saja. Kegagalan tersebut juga jadi bahan gunjingan publik sepak bola Italia sampai bertahun-tahun lamanya. Itulah sejumlah nasib buruk para pemain yang gagal mengeksekusi penaltinya dengan sempurna. Bagaimana menurutmu apakah kegagalan tersebut sebanding dengan kontribusi besar mereka? Coba tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!